Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penghargaan yang secara terstruktur diterima setelah mereka menjabat sebagai bupati dan mendapatkan gelar Adipati dan Arya maka kemungkinan akan disusul lagi dengan penghargaan dalam bentuk medali emas atau disebut golden medali atau kalau di gelarnya itu disisipkan atau disematkan di belakang namanya maka akan disingkat dengan GM, golden medali Nah dalam sejarah Banyumas, bupati yang mungkin satu-satunya yang mendapatkan medali emas atau golden medali adalah bupati Banyumas yaitu Mertadirja III Jadi beliau mendapatkan golden medali pada tahun 1883 dan hal itu menunjukkan sebagai bupati yang berprestasi karena Mertadirja III ini adalah bupati yang pernah menjabat bupati di Purwokerto Jadi bupati Purwokerto 1860 sampai 1879 Jadi seorang bupati yang memang mempunyai perhatian yang besar terhadap rakyat dan beliau juga seorang yang sebenarnya mempunyai pengaruh yang sangat luas di samping beliau secara pribadi dikatakan sebagai orang yang hafiz Quran Jadi orang yang bisa mengatakan bahwa bupati Banyumas ini adalah seorang yang benar-benar orang yang salehnya, yang salih gitu ya orang yang baik sekali karena dia memandang rakyatnya sebagai suatu yang penting ya baginya Jadi beliau seorang bupati yang mempunyai prestasi yang bagus maka wajar saja kalau Gubernur Jenderal memberikan penghargaan itu Dan anehnya di antara bupati sesudahnya kita tidak mendapatkan informasi ada seorang bupati yang mendapatkan golden medali Jadi ini kelihatannya merupakan tokoh yang unik Mertadir Jatibani Jadi beliau setelah menjabat bupati Banyumas setelah 4 tahun dia mendapatkan golden medali itu Nah berarti memang beliau seorang yang bisa menyelesaikan situasi dan kondisi lingkungan yang ada di kota Banyumas Padahal sebenarnya secara hakiki beliau itu sebenarnya lebih suka tinggal di kota Purwokerto Karena ayahnya Mertadir Jatibani yang kedua adalah orang yang membuka kota itu Atau katakan sebagai pendiri kota Purwokerto Maka tentu saja pangeran atau katakannya Bupati Banyumas yang nanti akan mendapat gelar pangeran ini Dari Gubernur Jenderal ini juga bisa menyelesaikan diri sebagai Bupati di Banyumas Bahkan prestasinya nanti akan sangat mengejutkan Karena beliau bisa menjadi Bupati di Banyumas selama 34 tahun Sehingga kalau di total 19 tahun di Purwokerto 34 tahun di Banyumas Maka masa kerja beliau itu mencapai angka 53 tahun Dan kalau dibandingkan dengan pejabat Bupati lainnya di Karesidenan Banyumas Belum ada orang yang bisa menjabat lama dan sukses Artinya dia tidak bermasalah Dan tidak mendapat katakanlah hukuman dari pemerintah kolonial India Belanda Bahkan dia mendapatkan penghargaan-penghargaan yang sangat layak diterimanya Nah itulah yang rupanya menunjukkan bahwa Mertagir Jatiga itu seorang Bupati yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik Sehingga tidak termasuk Bupati yang bermasalah Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!